Dan kadang-kadang kalau dia misalnya cut loss pun, dia cut loss-nya pun itu misalnya dia ada 10 lot misalnya ya. Cut loss-nya pun itu bisa dia cecil tuh. Dua dulu, tiga dulu, satu lagi, satu lagi. Kalau saya begitu sudah kena stop loss saya, saya langsung pada saat itu juga, saya langsung ekskusi. Nah, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya, yang pertama itu adalah be proaktif. Be proaktif itu apa sih? Saya namanya itu be proaktif. Bertanggung jawablah pada reaksi Anda, pada pengalaman-pengalaman Anda. Ambil inisiatif untuk merespon secara positif dan untuk memperbaiki situasi. Jadi artinya begini, apa sih yang membedakan manusia dengan hewan? Yang membedakan manusia dengan hewan? Adalah manusia itu bisa respon. Respon itu beda sama reaksi. Kalau misalnya tiba-tiba Anda ditempeleng sama teman Anda, kalau Anda bereaksi, maka langsung Anda cepok-cepok-cepok-cepok-cepok-cepok, pok-pok-pok-pok-pok, gitu kan? Ya, itu reaksi. Ini orang ini gimana sih langsung? Nah, itu reaksi. Tapi respon adalah, Anda masih mempunyai kesempatan paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 detik. Anda tanya, kenapa sih orang ini kok memukul saya? Kemudian teman tersebut ngomong, itu loh, dia tadi ada ulek bulu, misalnya. Oh, itu loh. Tapi bayangkan, tidak mungkin, se-ekor ular misalnya, ketika Anda injek, kemudian dia nolek. Kenapa ya orang ini nginjek ekor saya? Kan tidak mungkin. Maksudnya begini, kita ini enggak bisa tahu bahwa besok itu harganya naik atau enggak. Tapi, ketika besok itu harganya naik, dan ternyata, kita katakanlah, kita cut loss. Begitu cut loss, besok harganya naik. Kalau kemarin Anda, misalnya, mendengar yang penjelasannya Ronald, Ronald sedikit berbeda ya, jadi sama saya, tipe-tipe yang agak lebih, mikirnya jauh lebih dalam. Dan kadang-kadang, kalau dia misalnya cut loss pun, dia cut loss-nya pun itu, misalnya dia ada 10 lot misalnya. Cut loss-nya pun itu bisa dia cecil tuh. Dua dulu, tiga dulu, satu lagi, satu lagi. Kalau saya, begitu sudah kena stop loss saya, saya langsung pada saat itu juga, langsung pada saat itu juga, saya eksklusif. Saya gak akan pernah menunggu lagi, wah saya tunggu dia lagi, saya tunggu lagi, sampai akhirnya agak siang, anda bisa tahu bisa berubah. Saya gak pernah berharap seperti itu. Tapi, yang di dalam hatinya ini, be proactive. Artinya, saya harus tanggung jawab, atas reaksi saya. Jadi ketika saya, misalnya mengatakan, ketika melakukan tindakan tersebut, saya kan harus tanggung jawab. dan saya harus berusaha, saya harus berusaha, ketika melihat satu peristiwa tersebut, saya gak berusaha menyalakan, wah ini kondisinya kayak begini, wah ini salahnya sales saya, ini salahnya internet, saya gak bisa ini, wah salahnya ini, wah ini kan saya belinya pada saat itu, ATS, kenapa bisa gagal? yang saya lakukan adalah sebagai berikut, saya pelajari, ATS itu arah hunter dari setup ya, sudah memenuhi sinyal, untuk beli ya. Nah, kemudian ketika yang saya katakan, reaksi saya adalah sebagai berikut, wah, iya nih, harusnya, yang saya lakukan nanti, saya gak usah nyesalin ini, dan sebagainya, saya anggap keputusan tersebut, itu adalah keputusan terbaik, saya liatin ternyata, di belakangnya, waduh harusnya, saya ketika saya beli ini, apa yang harus saya lakukan, harusnya, saya lebih, pelajari dulu nih, sahamnya, apakah dia sering, kayak begitu tuh polanya, apakah dia begitu naiknya, naiknya tinggi, kemudian dia, dia seringkali turun, ya, ketika kena 2 pixelnya, ketika 2 pixel merah, belum kena stop loss, kita stop loss, ternyata dia naik, ya, itu harus kita pelajari, itu yang disebut di sini, yang saya sebut, disebut adalah, be-practice, jadi kalau Anda ingin menjadi, highly effective trader, ya, maka pertama-tama, Anda harus bertanggung jawab, pada reaksi Anda, ya, bertanggung jawab, pada reaksi Anda, ya, ambil inisiatif, untuk merespon secara positif, ambil inisiatif, untuk merespon secara positif, selalu, ada, ya, selalu ada, light and shadow, itu selalu, ada light and shadow, pengalaman apapun yang terburuk, yang menimpa Anda, cobalah, ambil hikmahnya, daripada Anda mengeluh, ya, daripada, wah, harusnya tak begini, harusnya tak begini, harusnya tak begini, harusnya tak begini, atau malam Anda menjadi, dependen lagi, ini masuknya enaknya berapa ya, ini masuknya berapa ya, ini besok bandar gimana ya, ini gimana, aduh, Anda menjadi, tidak proaktif lagi di situ, Anda menjadi, tidak independen, belajarlah, ya, belajarlah, berani mengambil keputusan, ya, oke, well, ya. extra, ya, ya. Terima kasih telah menonton